Intro Kami memasuki pintu gerbang pondok pesantren Mahat Al Zaitun Inilah gate utara, pintu masuk yang dipergunakan bagi seluruh sivitas maupun tamu yang berkunjung di Pond Pes Al Zaitun Ada pemandangan yang menarik sebelum memasuki gerbang utara ini Di sisi-sisi gate ada lahan yang dimanfaatkan menjadi taman teduh dengan ornamen plan yang apik yang ditata sebagai ruang hijau sehingga terlihat rapi dan indah Taman sisi kiri dan kanannya dibuat menyerupai taman kota guna menambah keindahan sehingga memiliki nilai estetika lingkungan yang memadai Di tengah-tengah Gapura gate utara ini terpampang prasasti yang bertuliskan Al Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi Selamat siang, aku beri saya DNTV Saat ini saya sedang berada di gate utara pondok pesantren Al Zaitun Seperti yang Anda lihat saat ini Sebelah kiri ke saya terhampar luas ya taman-taman yang indah Ini berkat rencana yang serius yang kita lihat dari Dipinan pondok pesantren Al Zaitun ini Namun disayangkan saat kami menuju pondok pesantren ini Masih banyak kami menemukan jalan-jalan bergelombang Rusak Dan penuh dengan air Dan tidak nyaman dilalui oleh Kejalan kaki, kenderaan bermotor, maupun bus dan mobil pribadi Sementara seperti yang kita tahu bersama Bahwa pondok pesantren Al Zaitun ini adalah Pembayar taat pajak Dan pemberi pajak negara yang terbesar di Inderama ini Semestinya akses jalan menuju pondok pesantren ini Tidak seperti yang kita lihat Demikian reportasi kami pada hari ini DNTV Inspiratif Terpercaya Terima kasih telah menonton!